5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Oke hari ini kita akan belajar di tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 3 Menyayangi tumbuhan Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Hutan bakau sisabuk hijau pelindung pantai Nah kita akan belajar nih tentang hutan bakau Yang disebut dengan sisabuk hijau pelindung pantai Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai Hutan bakau ini melindungi garis pantai dari pengikisan Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk gelombang tsunami Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau Jadi adik-adik hutan bakau ini salah satunya Salah satu manfaatnya itu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan oleh gelombang air laut Jadi adik-adik harus mengetahui hutan bakau ini sangat besar manfaatnya Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau yaitu penyiangan dan penyulaman Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama Ada pun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya Nah adik-adik harus mengetahui bahwa untuk merawat hutan bakau ini dilakukan dengan penyiangan dan penyulaman Penyiangan itu membasmi hama Kalau penyulaman itu mengganti pohon bakau yang mati dengan bibit atau pohon bakau lainnya yang seumuran Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau Nah ini kepiting kerap sekali menggigit batang anak pohon bakau Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan Paling tidak hingga pohon-pohon bakau itu berusia 1 tahun Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusaknya adik-adik Namun ternyata manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting Nah ini sangat disayangkan sekali adik-adik Ternyata manusia itu juga banyak yang merusak hutan bakau Padahal hutan bakau ini sangat bermanfaat bagi manusia Menjaga supaya tidak ada erosi atau pengikisan Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas tadi Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Ya mereka berkunjung ingin mengetahui bagaimana cara merawat dan melestarikan hutan bakau Apa arti judukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Apa tadi artinya adik-adik? Ya artinya adalah hutan bakau ini sebagai kawasan hijau pinggiran pate untuk menjaga adanya erosi Apakah manfaat hutan bakau? Manfaat hutan bakau tadi adalah menjaga penyikisan tanah oleh gelombang air laut atau gelombang tsunami Bisa menahan juga gelombang tsunami Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau tadi? Ya dengan dua cara ya Dengan penyiangan dan penyulaman Penyiangan itu membasmihamannya Penyulaman itu mengganti Pohon bakau yang sudah mati dengan bibit bakau yang baru Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau Tadi yang dapat merusak adalah kepiting ya kan Lalu ada hewan-hewan yang lain Gelombang laut ya kan Terus ada juga manusia yang ternyata juga bisa merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau Dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah Anak-anak sekolah akan melawancarai penjaga hutan bakau Nah adik-adik kalian bisa melakukan permainan ini bermain peran ya Jadi ada yang menjadi penjaga hutan Ada yang menjadi anak-anak sekolah yang datang ke hutan bakau Untuk mengetahui bagaimana cara melestarikan hutan bakau Nah sebelumnya sebelum kalian bermain peran Kalian bisa membuat daftar pertanyaan yang akan diajikan oleh siswa Nah daftar pertanyaan itu berdasarkan teks hutan bakau Sisa buk hijau pelindung pantai tadi Jadi kalian buat pertanyaan untuk ditanyakan kepada teman kalian yang berperan sebagai penjaga hutan bakau Siti senang mengumpulkan daun Saat kunjungan ke hutan bakau Ia mengumpulkan daun-daun bakau Ia mengalmati bahwa panjang tiap daun itu tidak sama Lalu Siti mengukur dua buah daun dengan menggunakan garis bilangan Nah ini adalah dua buah daun yang diukur oleh Siti Daun yang pertama itu panjangnya adalah 4 cm Atau 4 ya 4 bukan 4 cm 4 di sini ya 4 cm seharusnya Lalu panjang daun yang kedua itu dari angka 4 sampai ke 9 Itu berarti ada 5 cm Maka panjang kedua daun tersebut jika dijumlahkan 4 ditambah 5 sama dengan 9 Jadi adik-adik perlu mengetahui cara mengukur menggunakan garis bilangan Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan Nah ada 4 ditambah 7 Pertama kita membuat dulu garis bilangan Lalu dari angka 0 ini kita hitung ya Dik-adik 4 langkah maju 1, 2, 3, 4 Berarti di sini letak yang pertama A-nya Angka 4-nya Lalu ditambah 7 Nah dari angka 4 ini kita maju 7 langkah ke depan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti ditambah 7-nya itu sampai di angka 11 Ini letak B-nya Nah hasilnya 4 ditambah 7 itu kita garis dari 0 sampai 11 Jadi 4 ditambah 7 itu hasilnya adalah 11 Contoh soal berikutnya adalah 3 ditambah 9 Sama kita buat dulu garis bilangan Lalu kita hitung dari 0 menuju angka 3 Ya 0 dari 0 ini ke 3 Ya ini ada 3 Ditambah 9 Berarti dari 3 ini kita maju sebanyak 9 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ternyata letaknya di angka 12 ini Hasilnya itu dari 0 sampai 12 Maka 3 ditambah 9 adalah 12 Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan Kita bantu Dayu yuk membuat hiasan dekoratif Nah apa itu hiasan dekoratif? Hiasan atau gambar dekoratif adalah gambar bercorak dekor Yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata Tidak menampakkan jarak, isi atau perspektif Dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya Karena digayakan atau lebih dihias lagi Nah pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias suatu benda Agar terlihat menarik Nah ini adalah contoh gambar dekoratif tentang tumbuhan adik-adik Coba adik-adik buat gambar dekoratif yang bernuansa tumbuhan Kalian bisa hias dengan bagus adik-adik ya Dengan hiasan gambar yang bagus Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 Subtema 3 pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Jika ada salah kata dalam Kak Citra menyampaikan Kak Citra mohon maaf Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih